Permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak terbukti di persidangan ini. Yang lalu-lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita, di dalam keseluruhan permohonan tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum. Yang seperti kita ketahui petitumnya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran didisqualifikasi dan diadakan pemimutan suara ulang tanpa keikut sertaan keduanya. Dan yang satu mohon supaya didisqualifikasi hanya Pak Gibran dan diadakan pemimutan suara ulang Pak Prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Begitu juga pelanggaran sistematik, terstruktur, masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini jelas sekali, Menteri Keuangan, Dua Menko, dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bantuan seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini teras-teras mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Tidak ada semua sekali dalam bentuk barang. Dalam bentuk beras, dalam bentuk lain-lain itu tidak ada semua sekali. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bantuan sos itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bantuan sos juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko, Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan Il Nino memang ada otomatik adjustment itu diakui dan Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari Kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikembukakan oleh Pak Aceh di persidangan ini Pak Aceh Hasan Sajili di persidangan ini dan itu terjadi peningkatan sampai dengan 50 triliun dari sekitar 50 triliun dari dana yang disediakan untuk Il Nino tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik Menteri Keuangan maupun Menteri Sosial pada tahun 2024 ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial Il Nino jadi semua itu betul berakhir pada tahun November 2023 tidak ada penyaluran dana bantuan sosial Il Nino satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli Prof. Daman Huri ya namanya pada waktu dari IPB yang mengatakan ada kelipat gandaan jumlah Il Nino bantuan Il Nino walaupun Il Nino sudah berakhir pada bulan November ternyata dari keterangan Menteri Keuangan dan keterangan dari Menteri Sosial tidak ada penyaluran dana bantuan sosial Il Nino pada tahun 2024 yang selama ini dikait-kaitkan dengan pelaksanaan pemilu supaya disalurkan untuk memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim apakah dalam proses pembahasan masalah bantuan-bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi BPN ada titipan-titipan yang bermuatan politik atau tidak mereka mengatakan semuanya mengatakan tidak ada pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing-masing kementerian dan tidak terbebas sama sekali dari titipan-titipan politik seperti itu juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan Pak Jokowi pergi kemana-mana itu nenteng bansos dibagi-bagikan saya minta maaf saya mantan menteri sekitaris negara saya tahu hal itu presiden itu punya anggaran tersendiri anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan baik oleh presiden dan wakil presiden dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman Pak Harto dulu yang memang tidak diperisa dan tidak dipertanggungjawabkan jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja dan itu segnek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh BPK tapi hanya sifatnya umum saja jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri sama sekali bukan bansos ya dana operasional dana ya kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis presiden sekarang mungkin taktis sudah tidak dipakai lagi istilah itu jadi saya saya paham mengenai soal itu dan pengalaman saya tiga kali jadi menteri di kabinet ya membahas itu itu profesional saja saya misalnya membahas anggaran makan darah pidana membahas anggaran makan rumah tahanan apa nanti kalau sederat pemilu oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai A atau Pemilu itu tidak pernah kita memikir masa itu ya kita bicara kerja-kerja profesional saja jadi lebih banyak rumors lebih banyak dugaan-dugaan yang diungkapkan dalam permohonan tapi semua sekali gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir nanti tanggal 16 sore tidak ada sidang lagi tapi kami menyerahkan kesimpulan dan insyaallah keputusan akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan dan keyakinan kami bulat semua sekiranya semuanya ini bahwa Majelis Hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh permohonan permohonan dalam sidangan ini demikian keterangan saya Pak Otto silahkan teman-teman wartawan jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti-bukti dan sebagainya kita tinggal tunggu putusan tapi diantara putusan kami diperkenalkan untuk masukkan sebulan pada tanggal 16 April jam 4 sore setelah itu tinggal kita menunggu putusan kehadiran empat menteri tadi ditambah satu DKPP telah membuktikan bahwa memang dalil dari permohonan itu sungguh-sungguh tidak terbukti kenapa? dari mereka pertama mengatakan DKPP itu tidak independen tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua DKPP mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara apa? dari mereka tentang itu dari penyelenggara pemilu tidak ada laporan kepada DKPP itu satu jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti kedua dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun baik kepada Ibu Risma kebisik Ibu Seri Mulyani baik juga kepada Pak Erlangga bapun kepada Muhajir itu sama sekali tidak terbukti sudah jelas ya dua ketiga tuduhan kepada Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagi gantuan Pak Sos juga sudah terbataskan tadi dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri penyelenggaraannya begini Pak Jokowi memang bukan hanya sekat tahun ini saja dari saat dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil kebijakan sudah dibuat itu harus ter-deliver istilahnya ya bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawah-bawahannya oleh karena itu secara simbolik Pak Presiden turun ke raya-daerah bersama timnya dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik jadi ini yang dilakukannya dan ini jumlahnya hanya beberapa titik sehingga para menteri menjelaskan tadi mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak seribu orang yang hadir dan mungkin hanya beberapa titik di mana daerah paling banyak dia bilang 800 ribu orang apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100 yang jumlah pemilinya hampir 150 atau 90 juta pemilih jadi itu tidak masuk akal jadi dibantah tegas oleh dua menko dan dua menteri jadi dari itu sudah terpatahkan semuanya nah kalau soal Bansos tadi Pak Rizun sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas saya tidak ulangi lagi soal PJ juga sudah terbatalkan jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan ya sudah jelas-jelas tidak terbukti ketiga yang terakhir yang dari DKPP juga menjelaskan mengenai perkara yang di DKPP yang memberikan sanksi kode etik eh sanksi etik kepada ketua KPU tegas tadi ketua DKPP mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada ketua KPU dan anggota-anggotanya tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden nah ini jadi supaya clear kita ya jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dan itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperbuat ke posisi kami lol 2 dan akan melemahkan posisi mereka dan itu telah terbukti hari ini justru keempat menteri itu ditambah satu DKPP telah bisa menjelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti saya kira itu cukup jelas jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe-cawe presiden intervensi dan sebagainya itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi presiden Republik Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu penjelasan kami ada yang lain? saya hanya ingin tambahkan beberapa hal setelah kita bersidang dari tanggal 26 April sampai dengan hari ini jangan lupa subscribe ya selamat menikmati